Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini mari kita lanjutkan review dari drama Blackout Snow White Must Die yang makin seru tentunya. Bagaimana reviewnya? Ini dia, by Mimin. Ketika sedang mencari informasi apa yang terjadi sama ibunya dan siapa yang membuat hal itu kepada ibunya, Jungwoo menyadari bahwa ada seseorang yang mengikuti dia. Kemudian dia menjebak orang itu dan ternyata yang mengikuti dia adalah No Sang Chul. Lalu dia meminta bantuan sama Sang Chul dan mengatakan bahwa bukti-bukti yang sudah dikumpulkan membuktikan bahwa ibunya itu bukan bundir. Tapi memang ada orang lain yang berusaha untuk menjebak ibu-ibunya. Tapi Sang Chul bilang bahwa yang paling utama adalah saat ini hanya untuk menemukan di mana teman-temannya dia simpan ataupun dia sembunyikan. Yang dimaksud adalah boyong dan juga daan. Tapi sebenarnya Sang Chul masih penasaran juga dengan kata-katanya Jungwoo. Jadi dia balik lagi ke TKP dan memeriksa dan juga memastikan. Dan memang ada yang aneh kalau misalkan ibunya Jungwoo itu kemungkinan besar memang bukan bundir. Sementara itu ternyata Suwo dia memiliki ruangan melukis di bawah tanah dan disana banyak banget lukisan-lukisan yang sebenarnya menggambarkan apa yang terjadi kepada kedua orang teman mereka. Boyong dan juga daan. Cuma hingga sekarang dia belum bisa mempublikasikan lukisan itu dia masih mengumpulkan semua-semuanya. Dan yang kita ketahuin bahwa Choi Nagyom itu adalah seorang aktris dan dia memilih sebuah naskah yang berjudul Snow White untuk dia mainkan. Nah setelah itu dia meminta tolong nih kan sama CEO-nya untuk memindahkan ibu Anjungwoo itu ke rumah sakit yang sangat-sangat bagus gitu. Nah disinilah CEO-nya jadi lumayan heran nih ketika Jungwoo datang dan akhirnya dia sadar bahwa orang yang terbaring di ranjang itu bukanlah ibu kandung dari Nagyom tapi ibu dari Jungwoo. Nah terus si CEO-nya langsung meminta sama Nagyom untuk mereka berbicara di luar. Karena dia membantu Nagyom itu karena memang dia pikir bahwa ibu yang ada terbaring itu adalah ibunya Nagyom. Walaupun pada akhirnya mereka menemukan kesepakatan bersama. Hussle adalah seorang perempuan yang selain membantu di rumahnya Suwo dia juga bantu-bantu untuk merawat Suwo. Jadi pada hari itu dia pengen ngajak Suwo untuk pergi mendaki gunung bersama dirinya. Tapi Suwo bilang kayaknya dia lagi sibuk dan dia memang gak mau keluar pada hari itu. Jadi dia suruh Hussle untuk pergi berangkat sendirian. Ya sudah karena memang Hussle sudah meniatkan diri ya kan. Jadinya dia pergi mendaki sendirian sambil menikmati hidup. Dan disini ternyata kita diberitahukan bahwa Hussle ini sebenarnya adalah seorang mahasiswa bidang kedokteran. Yang dulunya dia itu sempat mengetahuin sebuah hal tragedi gitu. Dimana ada ketika salah satu dokter magang juga yang melakukan operasi dan itu kayaknya gagal total. Mungkin hal itu membuat Hussle ini sedikit trauma tentang hal itu. Jadi dia memutuskan untuk cuti dari kegiatan dia sebagai seorang yang bekerja di bidang kesehatan. Jadi dia memilih untuk healing dengan membantu orang tuanya Jungwoo di kedai mereka gitu kan. Nah ketika dia lagi healing disini dia menemukan sebuah anjing yang membawa tulang. Karena memang dia orang yang bekerja di bidang kesehatan pastinya dia bisa membedakan tulang manusia dan juga tulang hewan. Dan ketika dia pikir bahwa itu tulang manusia dia mengambil foto dan untuk diberitahukan sama temannya dia. Sementara itu ketika Jungwoo pergi ke rumah sakit dia gak sengaja bertemu dengan ayahnya Byung Mo. Nah disini dia pengen memastikan lagi sama ayah Byung Mo tentang apa yang dilihat sama ayah Byung Mo. Tapi tetap aja ayah Byung Mo tidak memberitahukannya sama Jungwoo. Dia bilang bahwa bukan dia pelakunya dan dia juga gak melihat apa-apa. Jadi dia meminta sama Jungwoo untuk pergi aja dari kampung mereka. Karena selama ada Jungwoo disana mereka hidupnya gak tenang. Terus kan weh detektif No Sang Chul mulai mencari-cari nih informasi tentang apa yang terjadi sama ibunya Jungwoo. Dan dia mulai bertanya-tanya sama kede-kede yang ada disitu gitu kan. Dan mereka pun memberikan informasi terkait apa aja yang mereka ketahuin. Dan setelah dia cek CCTV ternyata ibunya Boyong ada di hari itu terekam CCTV. Dan kayaknya dia melihat orang yang ngikutin ibunya Jungwoo. Karena memang sepertinya mereka itu saling melindungi satu sama lain tentang apa yang terjadi seperti menutup kesalahan gitu loh. Karena ketika Jungwoo pergi ke rumahnya Byung Mo ternyata dia bertemu dengan ibunya Boyong disana. Dan itu membuat Jungwoo jadi bertanya-tanya gitu kan. Nah by the way ibunya Boyong itu tujuannya pengen bertemu dengan detektif No Sang Chul. Karena disini dia itu sengaja kayak menjebak ibunya Boyong ini dengan berpura-pura pengen membeli asuransi ataupun mengikuti kegiatan asuransi bersama dengan ibunya Boyong gitu kan. Padahal sebenarnya dia itu pengen melihat list orang-orang yang ditelepon sama ibunya Boyong di hari kejadian ibu Jungwoo itu diduga bundir gitu kan. Dan setelah dia mendapatkan informasi itu dia bilang sama ibu Boyong bahwa dia mau pergi karena ada urusan. Setelah itu dia berkumpul dengan rekan-rekannya dan mereka ngecek CCTV lagi dan disanalah. Mereka menemukan bahwa ayahnya Boyong terekam CCTV dan terdeteksi itulah dia orang yang ngikutin ibunya Jungwoo pada hari itu. Hal itu juga dikonfirmasi langsung oleh ayahnya Byung Mo kepada ayahnya Boyong. Tapi disini dia itu masih belum mau mengaku dan dia bilang bahwa kayaknya enggak kamu salah lihat kira-kira seperti itulah. Kayak apa sih yang lu bilang itu tuh enggak benar sama sekali kira-kira gitu lah guys. Tapi memang kan ayah Byung Mo tau itu dia pelakunya jadi dia bilang bahwa untuk membuang jaket yang dia pakai pada malam itu. Dan seperti yang Mimi bilang tadi bahwa mereka itu sebenarnya tau satu sama lain siapa yang berbuat gitu kan. Tapi mereka hanya melindungin satu sama lain karena mereka pengennya Jungwoo dan juga ibunya kayak pergi dan hengkang dari kampung mereka gitu. Dan karena kepikiran dengan perkataan ayahnya Byung Mo maka ayahnya Boyong itu akhirnya membuang baju yang dia pakai pada malam itu. Dan dia udah enggak bisa mengelak lagi karena emang di CCTV sudah membuktikan bahwa memang dialah orangnya. Dan kebetulan pada malam itu Jungwoo melihat ayahnya Boyong pengen ngebuang baju-baju yang dia pakai dan dia ngelapor lah sama Sang Chul. Untuk mengelur waktu agar ayahnya Boyong ini tidak menghilangkan barang bukti Jungwoo mendatangi dia dan akhirnya mereka baru itu terlibat berkelahian satu sama lain. Nah hal itu dilakukan sama Jungwoo agar No Sang Chul itu sempat sampai di sana dan juga benar-benar menciduk bahwa ayah Boyong ini adalah pelaku yang sebenarnya yang membuat ibunya dia menjadi seperti itu. Dan enggak lama setelah itu datanglah No Sang Chul dan juga anggota-anggotanya untuk menangkap ayahnya Boyong. Karena memang semua bukti sudah jelas dan juga di lokasi itu ada barang bukti yang berusaha dia hilangkan. Setelah itu dia langsung dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan lebih lanjut. Tapi No Sang Chul masih belum percaya sama Jungwoo. Setelah itu informasi terkait siapa yang udah berusaha ngekill ibunya Jungwoo sampailah ke telinga ketua kepolisian. Pak Hyun Gutak. Nah setelah itu dia langsung pergilah ke sana untuk memastikan apakah betul informasi yang dia dengar ya kan. Nah sementara itu Hasol akhirnya memberikan sama Byung Mo tentang foto tulang yang dia temukan beserta sampel-sampelnya. Dia mikir bahwa itu mungkin adalah tulang manusia. Jadi Byung Mo bilang sama Hasol bahwa dia bakal mencoba menguji itu di bagian forensik dulu gitu. Setelah itu Jungwoo bertanya sama Hasol dimana dia temukan tulang-tulang itu. Dan dia bilang oke dia bakal kasih tau sama Jungwoo. Terus kan weh ketika ayahnya Boyong itu diinterogasi dia itu bener-bener kayak gak mau ngasih tau dan tidak mau mengaku padahal udah ditunjukin tuh. Sama Sang Chul bukti-bukti yang dia udah dia kumpulkan bahkan rekaman CCTV yang ngerekam wajahnya dia. Tapi tetap aja dia gak mau ngaku dia bilang itu bukan aku gitu. Karena kan dia juga kenal dekat dengan ayahnya Suho jadi dia bilang bahwa nantinya ayah Suho bakal mengeluarkan dia dari sana gitu. Tapi tetap aja dia tuh gak mau ngaku sampai sekarang walaupun bukti-bukti udah jelas. Tapi memang karena Sang Chul ini adalah tipikal polisi yang gak mau nyerah sama sekali dia berusaha untuk membuka suara dari ayahnya Boyong. Dan setelah itu kan datanglah ibunya Boyong dan dia gak terima kalau misalkan suami itu ditahan di sana. Ya tapi kayak mana lagi kata ayahnya Suho gak bisa dibebaskan harus diproses secara hukum yang berlaku. Karena memang bukti-buktinya jelas jadi kalau misalkan mereka mengeluarkannya nanti ya citra kepolisian di sana bakal rusak total dong ya gak sih. Dan lagi dan lagi ibunya Boyong pun sebenarnya tahu kalau misalkan suaminya yang sudah berusaha ngekill ibunya Junggu tapi dia diem aja. Intinya mereka semua tahu di sana. Tapi seperti yang Mimim bilang tadi bahwa mereka itu saling melindungi demi pengen ngusir ibunya Junggu dan keluarganya semua-semuanya dari sana gitu. Oke kita balik lagi nih ke interviewnya No Sang Chul dengan ayahnya Boyong. Akhirnya setelah diajak mabok dan juga ngerokok bareng disanalah ayahnya Boyong mengaku bahwa dia lah orang yang berusaha ngekill ibunya Junggu. Jadi dia ceritakan tuh pada hari itu memang dia udah berusaha ngikutin ibunya si Junggu dari toko baju hingga akhirnya mereka ketemu di jembatan dan mereka sempat berdebat satu sama lain. Dia gak terima karena ibunya Junggu itu membelikan baju sama Junggu sedangkan dia gak bisa membelikan baju lagi untuk anaknya karena anaknya itu udah gak ada gitu kan. Nah karena atas rasa cemburu itu akhirnya mereka berdebat panjang hingga dia tidak sengaja mendorong ibunya Junggu. Enggak tau ya sengaja ataupun enggak gitu pastinya. Dan atas pengakuan yang sudah dia buat akhirnya dia dijatuhi hukuman dan harus memenuhi semuanya. Oke sementara itu kan Hasul hanya memenuhi janjinya sama Junggu untuk membawa dia ke lokasi yang disebutkan. Tapi ketika dibawa ke sana kayaknya itu buka lokasi yang pas deh karena memang Junggu tidak menemukan apapun disana. Terus sebenarnya Hasul itu masih tahu beberapa tempat tentang selokan yang mencurigakan gitu. Jadinya dia akhirnya memutuskan untuk membantu Junggu memberitahukan dimana beberapa titik yang mungkin dia curigain. Nah pergilah mereka kesini. Nah Junggu itu dihantar sama Hasul. Nah kemudian Junggu yang masuk ke dalam karena itu cukup kotor jadi dia gak membolehkan Hasul ke sana biar dia masuk sendiri. Dan ketika dia sampai ke bawah itu beneran dong dia menemukan sesuatu hal yang selama ini dia cari-cari. Hasul pun kaget banget karena dia ngerasa bahwa Junggu itu udah terlalu lama di dalam sana jadi pasti dia sedang menemukan sesuatu yang besar gitu kan. Nah tapi ternyata Junggu itu tidak menemukan apa-apa disana. Nah lalu dia mengonfirmasi sama Hasul kayaknya Hasul ini kayak takut sama dia dan mungkin percaya bahwa dia lah orang yang ngekill kedua orang temannya. Hasul bilang iya kalau misalkan jujur emang itu yang dia pikirkan. Tapi dia mencoba percaya nih sama Junggu gitu kan. Oleh karena itulah Hasul membawa Junggu ke satu tempat yang sebenarnya dia curigain banget mungkin. Disitu adalah tempat yang sebenarnya. Kemudian mereka berjalan ke sana lalu Junggu turun ke bawah. Dan disanalah Junggu bener-bener menemukan dan juga membaca ada nametech. Dan itu tulisannya adalah Shim Bo Young. Dan kebetulan Hasul juga memberitahukan Byung Mo tempat dia dan juga Junggu berada sekarang. No Sang Chol, Byung Mo dan juga yang lainnya langsung pergi bergerak ke sana. Karena ya Sang Chol ini takut kalau misalkan Junggu itu menghilangkan barang bukti. Karena di pikiran dia bahwa Junggu itu adalah orang yang sudah ngekill kode orang temannya ya kan. Dan bener aja dong disana memang tempatnya Shim Bo Young berada. Mendengar tangisan dan juga teriakannya Junggu. Hasul jadi penasaran banget sebenarnya apa yang terjadi di bawah. Terus dia mengambil HPnya dan mencoba memfoto apa yang dipegang sama Junggu. Dan akhirnya dia melihat bahwa itu adalah nametech yang membuat tuliskan nama dari Shim Bo Young. Dan semua kantor polis itu heboh banget ketika No Sang Chol udah mau berangkat sama teman-temannya. Jadi mereka mengumpulkan lebih banyak lagi pasukan untuk pergi ke sana. Sekaligus memanggil tim forensik. Yun Gutak juga mendengar informasi itu dan dia subuh-subuh langsung pergi ke sana untuk melihat dan juga memastikan ya kan. Dan juga ibunya Boy yang diinformasikan tentang hal itu juga dan itu membuat dia histeris banget. Padahal pada malam itu dia lagi mabok ya kan. Dan semua kepolisian langsung menuju ke sana hingga akhirnya duluan lah No Sang Chol sampai. Dan dia langsung menuju ke tempatnya Junggu. Ya seperti biasa dia masih curiga banget sama Junggu dan langsung menyingkirkan Junggu dari sana. Karena dia takut bahwa Junggu nanti menyingkirkan barang-barang bukti. Padahal sebenarnya kan gak gitu juga konsepnya. Disitu No Sang Chol bener-bener terus menyalahkan Junggu sehingga dia menjadi stres banget. Dan dia langsung bilang sama Junggu kalau misalkan kamu gak percaya yaudah sekarang kill aja aku. Kill aja biar semuanya selesai dan juga semua orang puas gitu kan. Dan ini adalah informasi tambahan bagi kita. Yang awalnya Mimim bilang kemarin kan istrinya Tunggu kan tiba-tiba meninggoy di hari pernikahannya. Tapi ternyata gosip-gosipnya menyebutkan bahwa istrinya itu kabur guys. Mungkin pingsan terus tiba-tiba kabur. Kira-kira kenapa ya? Kita lihat di next episode. Thank you for watching guys. See you next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax